Wajahnya diganti kodok, Rasman Arief Nasution geram, pengacara Pegi Setiawan ikut berkomentar. Pengacara Rasman Arief Nasution mencurahkan isi hatinya imbas teror terus-menerus yang dilakukan netizen. Usai melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaeman, Rasman Arief Nasution mengaku terus-menerus mendapat nada sumbang dari publik. Rasman Arief Nasution menuding keterangan dari saksi yang tak konsisten membuat kasus Vina Cirebon menjadi rumit. Terlebih, pihak penyidik pada saat itu salah satunya telah meninggal dunia. Keterangan yang berubah-ubah dari delapan orang tersangka yang menjadi terpidana itulah yang menyebabkan akhirnya polda jabar terseret. Bebernya, sebenarnya ini dosa penyidik di tahun 2016 dan salah satu polisi yang jadi penyidik itu sudah meninggal dunia. Tambahnya, sementara itu, berbagai tindakan mulai dari hujatan menjadi makanan sehari-hari Rasman Arief Nasution. Bahkan Rasman Arief Nasution sampai diisukan meninggal dunia. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki sama netizen sekarang saya tunjukkan, jelasnya. Lebih lanjut, Rasman Arief Nasution semakin emosi ketika wajahnya diganti dengan hewan kodok. Apakah ini yang harus didengar? Muka saya diganti dengan muka kodok, ungkapnya. Di sisi lain, Tony RM menyindir rencana Rasman Arief Nasution yang akan melaporkan Hakim Tunggal Sidang Prapradilan Pegi Setiawan, Eman Sulaiman, ke Komisi Yudisial, KAYE. Menurut Tony, KAYE memiliki kewenangan untuk memeriksa perilaku Hakim yang bertentangan dengan kode etik. Ia menjelaskan bahwa jika laporan tersebut diajukan ke KAYE, yang akan diperiksa adalah perilaku Hakim Eman Sulaiman selama persidangan. Sehingga, kalau dilaporkan ke KAYE yang diperiksa adalah perilaku Pak Hakim Eman Sulaiman selama dipersidangan. Ia menambahkan, baik tim pemohon Pegi Setiawan maupun pihak termohon dalam hal ini kepolisian, sepakat bahwa Hakim Eman telah bersikap bijaksana selama memimpin sidang.